Intro Minimal sepekan sekali terdengar suara merdu dari balikoko gereja katedral. Bunyi itu berasal dari orgel. Alat musik ini terbuat dari pipa yang memiliki ukuran sangat besar, tingginya bisa mencapai 8 sampai 10 meter. Dari sinilah bunyi indah itu berasal. Ini adalah orgel pipa yang merupakan orgel pertama yang ada di gereja katedral ini. Dan sampai sekarang masih bisa berfungsi sebenarnya. Jadi di acara-acara Open House Museum Katedral kami menggunakan orgel ini. Nah orgel pipa ini berasal dari buatan Jerman yaitu dari Stuttgart dan buatan tahun 1900. Dan ini ditempatkan di sini di mana orgel ini menarik karena macam-macam orgel itu berisi macam-macam jumlah pipa. Yang ini merupakan yang orgel kecil yaitu terdiri dari 400 pipa kurang lebih dengan 7 register. Dan yang uniknya sistem dimainkannya itu secara ada sebutan yaitu kegel slate. Nah itu fungsinya sebenarnya awalnya cara kerjanya adalah manual. Jadi sebelum itu di sini kan belum ada listrik. Jadi itu difungsikan secara manual dengan jungkat-jungkit di belakang ada mesin. Nah kemudian di tahun 1970 itu ditambahkan kompresor sehingga sudah menggunakan kompresor dari listrik. Orgel memang menjadi salah satu elemen penting di gereja katedral. Selain merupakan benda berharga peninggalan Belanda, suara orgel yang megah dianggap mampu menghidupkan suasana saat ibadah. Sebenarnya mirip ya dengan bunyi organ, tapi orgel ini lebih megah ya bunyinya. Sebagai salah satu alat musik langka di dunia, dibutuhkan kemampuan khusus untuk memainkan orgel. Berbeda dengan alat musik pada umumnya, butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasai alat musik pengeninggalan zaman Belanda tersebut. Kalau untuk memainkan orgel ini berbeda dengan memainkan piano atau organ. Memang kalau dari segi tutsnya itu sama, tapi bagaimana pemain orgel itu bisa menguasai itu register-register. Yaitu seperti tombol-tombol yang harus diatur untuk memilih suara, baik suara yang di tuts atas ataupun bawah dan yang di pedal. Dan memainkannya juga tidak semudah memainkan organ atau piano. Kade Anang Asyanti dan Raul Lemos bertemu. Konflik ibu dan anak pun akhirnya berakhir. Kade Anang Asyanti. Kade Anang Asyanti Kade Anang Asyanti